Assalamualaikum, halo semua, selamat datang kembali di channel Hachiwa Firdaus, tempatnya pengetahuan dan inspirasi. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh misteri, yaitu, benarkah hubungan suami-istri bisa menolak racun? Kita akan mencoba memahami ini melalui penjelasan Al-Quran dan sains. Jadi, mari kita mulai petualangan pengetahuan kita. Benarkah hubungan suami-istri bisa menolak racun? Ini penjelasan Al-Quran dan sains. Al-Quran dan sains mengungkap manfaat luar biasa dari hubungan suami-istri. Ternyata perbuatan ini bisa menolak racun hingga menghilangkan stres. Hal itu mungkin terdengar aneh, tapi ternyata benar adanya. Bukan hanya menurut dokter atau para psikolog, ajaran agama Islam pun membenarkan pernyataan tersebut. Ya, di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa hubungan suami-istri merupakan peredam ketegangan jiwa yang paling efektif. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21 Oleh karena itu, perempuan juga disebut menenangkan, karena jiwa tenang bersamanya. Diterangkan lebih lanjut perihal hubungan suami-istri dalam buku, Fikih Cinta, karya Abdul Aziz Ahmad, berdasarkan sebuah hadit yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas Rudiyallahu Anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya tidak ada yang diinginkan oleh dua orang yang saling mencintai selain menikah. Menurut Ibn Qaim Al-Jawziyah, para ahli ilmu kedokteran dan cendikiawan lain di zamannya telah sepakat mengenai konsensus pengobatan bahwa kesembuhan dari racun cinta adalah dengan pertemuan suami-istri dan melekatkan keduanya dalam hubungan intim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dari hadit Abu Subair dari Jabir Rudiyallahu Anhu bahwa suatu hari Rasulullah SAW memandang seorang perempuan asing, lalu beliau menemui Zainab untuk memuaskan hasrat dirahinya kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Seorang perempuan saat menghadap akan terlihat seperti rupa setan. Jika salah seorang dari kalian memandang perempuan, lalu ia mengaguminya, maka temuilah istrimu, karena hal itu dapat menolak racun yang ada pada dirinya. Dari kejadian tersebut, ada beberapa hikmah yang bisa diambil. 1. Pentingnya ilmu pengetahuan, diskusi tentang hubungan antara suami-istri dan kemampuannya untuk menolak racun menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, baik dari sisi agama maupun sains. Ilmu pengetahuan membantu kita memahami dunia dan fenomena di sekitar kita. 2. Hubungan harmonis, diskusi tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya hubungan harmonis antara suami dan istri. Hubungan yang baik tidak hanya memberikan kebahagiaan emosional, tetapi juga dapat memberikan manfaat fisik. 3. Menjaga kesehatan, diskusi tersebut mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita. Baik itu melalui hubungan yang sehat, atau dengan cara lain seperti pola makan yang baik dan olahraga teratur. 4. Menghargai keajaiban alam, diskusi tersebut juga membantu kita menghargai keajaiban alam dan tubuh manusia. Betapa banyak hal yang belum kita ketahui dan masih perlu kita eksplorasi. 5. Membuka pikiran, diskusi tersebut membantu kita membuka pikiran kita untuk menerima pengetahuan baru dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Allah alam bisawaf, itulah tadi penjelasan Al-Quran dan sains tentang benarkah hubungan suami-istri bisa menolak racun. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita dan membuka wawasan baru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik lainnya di channel Hachi Wafirdaus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dalam mencari ilmu dan berbagi kebaikan. Salam dari Hachi Wafirdaus dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!